kalau habis lomba mandiin habis lomba wajib mandi wajib 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 langsung langsung mandi sampai rumah mandiin biar stabil mirainya ntar besoknya diumbar sehari ntar besoknya lagi kerodong pagi jemur habis jemur sekitar tiga jam kerodong lagi udah kayak gitu doang sore saya keluarin sedikit cangin-cangin kerodong lagi ah sebentar gini ini kan habis lomba ya berarti seher kules nanti di rumah nih mandi iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita masih ada di acara anniversary PMM rame banget ya iya rame banget peserta sangat juga sekali mudah banget banget enggak ada pakaian aja full sampai depan ke depan nggak muat sampai ada yang di belakang nomornya dan ini kita ada bersama Mas Harif ya Mas Yaris Bang Fajar jadi mewakili dari mister taro ya fbf Gang haji mutiri Hercules ini mana sih ini Ganga Jimundi pamulang Reni pamulang ya tapi asalnya pengalungan iya ntar baku lagi konten bak dan ini dari pamulang iya pamulang mister taro itu siapa mister taro pemilik dari Hercules pemilik berusia hari ini di kelas tiket dua juta tiket berapa ini tiket 300-300-300-300-300-300-300 Oh kelas lomba berjuwa besar masuk juara tiga tiga ya seneng Alhamdulillah seneng sekali bisa datang di anniversary hari bisa juara karena neribatnya musik ya emak burung mewah-mewah semua mengakui kalau juara tiga juga udah udah seneng banget ya apalagi dapat apatah piala mewah kayak gini coba diangkat beratnya sih soalnya nggak pernah ngangkat piala kayak gini baru kali ini ngangkat piala mewah kayak kayak gini dan piagamnya ngeja dilipat nggak bisa dilipat baru dapet ini biagam kayak gini dan untuk prestasi Hercules sendiri singgara dimana di Master Chris kemarin tic Master Chris V3M masuk dua terus di piala sama dua masuk dua terus di PMM yang launching pertama di sini Oh dulu ya setahun lalu ya setahun lalu masuk empat Iya jadi betulnya Hercules ini udah sering juara ya sering juara tapi kok hari ini beda banget kayak kayak baru sekali juara aja ya soalnya dapet piala mewah kayak gini anniversary PMM yang sangat burung mewah-mewah sekali jadi beda-beda kayak belum pernah juara itu begini eh kita kan videonya ini kan banyak sering-sering pengalaman merawat burung nah Hercules ini sudah berapa lama di mister taro gini setelah hampir dua tahun lebih lah yang awal selalu Masyarif Iya sama Bang Fajar ini memang beli sudah jadi atau dulu beli belum jadi yang beli ponernya MR taro waktu pastol Oh waktu pastol orangnya katanya butuh buat biaya anaknya sakit Oh takeover sama MR taro waktu itu itu harganya juga murah dong ya maka ya masih harga masih murah lah enggak semahal itu pastol ya Iya pastol ya pastol-pastol itu kan mungkin belum belum satu tahun lah kurang lebih ya belum belum ada karena kalau udah muda itu kan udah ngurak biasanya ngurak itu ke satu tahun lebih ya satu lebih itu belum cuma ada satu tanggila oleh mister taro-taro ya berantru Alhamdulillah pertama nyoba di kanan yang kecil laberan langsung masuk nominasi tiga terus dibawa pindah-pindah terus masih juara saya bilangnya nama owner owner saya ini burung harus naik ke level tinggi hehehe dia berani main di tinggi di event-event sekarang main lain nggak sekarang udah soalnya pesenannya udah lebih semua iya kebagian ini aja Alhamdulillah masih kebagian jadi hari ini betapa senengnya ya senengnya dapat tiket bisa juara juara dan walaupun nggak kebagian ya kuah-kuah selah ya walaupun main satu berkali tapi udah juara karena tiketnya udah habis semua udah full juara tiga tapi berhasil satu ya lebih ini ada nggak rawatan spesial dari Hercules ini nggak ada spesial aja kayak yang lain kalau habis lomba mandiin habis lomba wajib-wajib wajib 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 langsung-langsung mandi sampai ke rumah mandiin biar stabil birainya Oh ntar besoknya diubar sehari ntar besoknya lagi kerodong pagi jemur habis jemur-jemur sekitar tiga jam kerodong lagi udah kayak gitu tolong sore keluarin sikit cangin-cangin kerodong lagi ah sebentar gini ini kan habis lomba lah ya berarti Hercules nanti di rumahnya mandi iya mandi jemur sebentar ya kodong rolong ya hari Senin hari Senin buka buka umbar-umbar ya dimasukin ubaran mandi nggak Oh mandi di umbaran iya mandi di umbaran kalau mau di umbar pasti mandinya di umbaran pagi langsung umbaran sampai jam nggak nanti cemur dulu Oh jemur dulu agak-agak panas masuk umbaran sampai jam berapa sampai jam 4-4 sore hampir satu hari-hari ya terus makannya makannya pagi cangrik lima doang sama sore cangrik lima berarti begitu dia mau masuk umbaran ke kandang lagi amin lima lagi tapi pagi lima sore lima udah gitu langsung kerodong langsung hari Selasa hari Selasa paginya semur hampir tiga jam kerodong masukin udah ngedumbar lagi enggak ntar umbarnya lagi di hari Rabu Oh dua hari sekali masuk umbar Hai selasa mandinya gimana kalau di Selasa enggak semprot doang semprot Oh semprot semprot-semprot sampai masa ngelang selambat dan itu sampai tiga jam iya tiga jam berarti jam enam itu keluarin Oh masuk jemurnya itu jam 6-6 jadi sampai jam 8-9 belum terik banget jadi tiga jam jemur tapi mulai dari jam 6-6 di embun itu dua hari seminggu duk batu pastau umbar sebelum umbar dicemuk di embun dulu Oh jadi ketika dia kan diumbar itu kan sebuah dua hari sekali ya sebelum dia masuk umbar berarti habis hubungi habis hubungi diimbun ya agak sedikit simpet enggak tapi memang maunya gitu sebelum hari halomba satu hamin sebelum lomba wajib ya wajib Oh mandi malem mbunin enggak mbunin enggak mandi malem malem angin-anginin kering masukin eh tadi itu doang perawatan tiap harinya ini bisa dibuka enggak sih Oh bisa boleh dibuka dibuka iya nah inilah mister taro berarti sekarang udah cukup umur ya iya udah umur udah dewasa berarti iya udah dewasa masuk masih dewasa pati ngarak satu kali udah nggak bisa main muda masih main untuk umum Oh karena burung muda itu kan diperkirakan oleh kita dua tahun setengah ya tahun tahun setengah ya ini berapa bulan lagi dua bulanan kali biasanya ini mah abu ini ekornya enggak tahu panjang banget ya ekor 16 cm sekitar 16-17 iya ada nih iya nah jadi kita perjelas nih selawatan dia hari Senin berarti udah masuk setelah lomba ya berarti jangka 55 iya pagi sore iya 5 sore iya masuk umbaran dari Selasa ya di Selasa Selasa masih umbaran lagi hari Kamis sebelum di umbar paginya dia itu sudah di umbun-umbun kalau nggak masuk umbaran dia jemur jam 6-6 sampai jam 9-9 ya dan disemprot ya semprot berarti jam setengah 8-8 ya semprot masih jemur lagi ya biar kering baru krodok masukin Oh iya jalan lain semprot sampai kering krono masukin masukin eh koto ekstra pudingnya koto ini ha min kurang satu kasih koto mas habis mandi malam malam Sabtu dia mandi omong satu ya udah kasih koto satu sendok itu aja itu aja nggak ada pakai eh eh apa vitamin-vitamin apa gitu nggak ada ya nggak ada pas mau lomba nih dia mau lomba minggu lomba satunya sabtunya tapi pagi jemur tapi nggak boleh harus satu jam lah satu jam setengah Oh nggak boleh enggak terlalu kenceng Mak iya soalnya dia kalau dengar suara burung lain dia langsung langsung to ya ini aja kalau naruh burung ini naruhnya harus yang enggak ada burung-murenya harus sendirian sama masteran doang konin kenari udah gitu doang pas hari minggu mau belakang lomba pagi jemur enggak mandi jangkrik jangkrik iya bagi jangkrik lima biasa Udah 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 saling tiket dan eh bos gimana pas begitu dengar ini juara Alhamdulillah bisa tiangwisari PMM yang sangat mewah bisa masuk tiga katanya udah bersyukur banget katanya misal baru ya misal taruhnya saya udah ditelepon tadi gimana juara Alhamdulillah juara tiga kan nilainya sama itu 345 kantos nih Oh hoki lah Alhamdulillah Hercules Hoki ngambilnya nomor 02 terkecil jadi malam dalam masuk tiga jadi pilihannya dia tiga antara jualan tiga empat lima iya dapet tiga karena tos ya tapi begini eh menurut Masyarif hari ini penilaian bagaimana karena kan sistemnya agak beda sistemnya sangat rapih sangat adil dan jujur istimewa lah pokoknya penilaian ya ini bukan karena masyarakat bukan ya Emang saya pas launching aja saya udah mengaku emang juri-jurinya jujur adil dan istimewa lah sampai sekarang ya dengan ya sampai sekarang ya nomor tiga lapan itu langsung tanjep berarti ya Iya yang bikin beda itu beneran tiga lapan yaitu lebih bikin dik-dekan itu tiga lapan itu ya dik-dekan itu tadi soalnya bukan lima yang dikasih beneran tiga lapan dan banyak jadi jadi itu Oh ya kapan gaknya ya iya jadi memang bentuknya kan setiap diri ini kan tadi kan puluhan tangan jadi diri itu ada lima ya lima bener tiga lapan ya jadi kan memang banyak banyak ya 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 pas disitu tuh dik-dekan ini yang masuk yang mana ini soalnya pas launching enggak kayak gitu kan ini berbeda lagi di atas seri emang lebih enak lagi ya emang mewah tapi bentuk berapa dia tiga lapan ada berapa bentuk ada dua bentuk dua dua berarti yang tiga mbak lima itu sama dua dua bendera itu yang tiga lapan semua Oh agak tegang ya enggak tegang sekali ya karena beda-beda sama yang lain ngasih beda itu emang istimewa dan terima kasih banyak atas waktunya Masari Mas Pajar ya dan sudah sering-sering tentang rawatan dari di Hercules pemilik mister taro pamulang ya langsung pulang langsung pulang katanya tadi ownernya telepon kalau enggak ada cancel balik aja kondisiin dirumah buat main di nanti hari kemerdekaan di Masterpiece tanggal 17 betul-betul setiap minggu lomba kalau ini setiap hari minggu lomba tahan ya kali iya tahan tahan setiap minggu lomba ya setiap minggu bahaya gua bahaya soalnya kalau dia seminggu main dua kali tiga kali kondisi dari minggunya Oh jadi khusus dan dihari-hari biasa kita bawa-bawa yang burung-burung yang baru-baru semoga Hercules bisa juara lagi di event-event selanjutnya dan hari ini pencapaian Mas Yari Mas Pajar bersama Hercules membawa topi ini juga sungguh luar biasa kan dan dukung terus ya cara-cara PM ya siap dan salam untuk bisa taro Iya Oke siap sampaikan bahwa disini pemainnya rame banget dan kita tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih